Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua menyukai lawan jenis sudah menjadi hal yang lumrah dan pasti pernah dirasakan oleh semua orang tapi apa jadinya jika yang menyukai adalah justru bukan dari dimensi yang sama melainkan makhluk gaib namun apa jadinya jika seorang wanita diincar dan dicintai oleh genderu pasti tidak terbayangkan dan pastinya sangat mengerikan namun percaya ataupun tidak kejadian tersebut ternyata cukup sering dialami oleh masyarakat Indonesia kalau ada yang pernah mendengar mitos tentang genderu yang bisa menyutubui wanita mungkin itu adalah salah satunya dalam kepercayaan orang Jawa genderu digolongkan sebagai makhluk halus yang berkelamin laki-laki yang merupakan arwah orang mati namun kematiannya tidak sempurna genderu digambarkan sebagai makhluk yang mirip kerah bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan tubuhnya ditutupi rambut lebat serta bermata merah menyala dan bertaring genderu tersebut tempat tinggalnya kegemarannya adalah di batu besar bangunan tua pohon besar yang terduh dan sudut-sudut bangunan yang lembab sepi dan gelap hal yang menyebabkan genderu mengincar dan menyukai wanita hal ini berkaitan erat dengan aura yang dimiliki dan dipancarkan oleh wanita tersebut konon menurut cerita masyarakat genderu sangat tertarik dengan wanita yang mempunyai dan memancarkan aura berwarna merah wanita dengan aura merah bisa dilihat dari karakteristik dan tingkah lakunya sehari-hari dimana biasanya mereka adalah para wanita dengan kepercayaan diri yang tinggi namun sikapnya emosional dan mudah marah dalam video kali ini admin akan membahas tentang tanda ataupun ciri-ciri wanita yang disukai ataupun dicintai oleh genderu namun sebelum lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini terima kasih ciri yang umum adalah seringkali bermimpi dikunjungi oleh seorang pria bahkan hingga berhubungan badan biasanya sosok pria dalam mimpi itu mirip dengan orang yang dikenal namun ada gelagat aneh ataupun pentingkah aneh yang dilakukan pria tersebut ciri lainnya adalah biasanya memiliki emosi yang tidak stabil sering melamun dan malas melakukan berbagai hal itu merupakan energi negatif yang ditularkan genderu supaya si wanita yang dicintainya kembali tidur dan bermimpi bercinta dengannya wanita yang diincar genderu akan merasakan kurang menyukai pria ini semua diakibatkan karena wanita itu sering disutupuhi genderu dalam mimpi dan sudah merasa puas di dunia mimpi ciri berikutnya adalah ada sesuatu yang bergerak berkeliaran di area kelamin konon hal itu menjadikan si wanita merasa gatal dan geli di area tersebut hal tersebut bisa membuat birahi seorang wanita berkejolak wanita tersebut akan terangsang ketika merasakan sesuatu hal yang bergerak tersebut video ini bukan untuk menakut-nakuti tetapi dibuat untuk menambah wawasan dan solusi apa yang dapat dilakukan untuk pencegahan agar lebih berhati-hati bagi para wanita apabila memiliki ciri tersebut hendaklah belajar mengendalikan emosi kurangi sifat pemarah serta bendangi diri dengan doa dan ibadah genderu merupakan salah satu jenis makhluk halus yang suka sekali mengganggu manusia konon makhluk halus seperti genderu senang sekali menyamar menjadi seorang laki-laki yang dikenal wanita tersebut terlebih wanita tersebut tinggal sendiri awalnya genderu tersebut akan memantau targetnya ketika suami ataupun pasangan targetnya pergi bekerja maka ia akan menjalankan aksinya dimana genderu tersebut akan berubah menjadi suami dari si wanita lalu berpura-pura membatalkan niatnya untuk pergi bekerja atau hal yang lainnya kemudian genderu tersebut akan menggunakan ilmunya untuk merayu wanita tersebut agar mau diajak melakukan aktivitas layaknya suami-istri namun hanya wanita dengan hari kelahiran tertentu khusus yang umumnya akan dijadikan target oleh genderu selain itu genderu umumnya lebih mengutamakan wanita yang sudah memiliki suami agar lebih mudah ditipu biasanya genderu akan menjalankan aksinya ketika malam hari ketika suami dari wanita yang menjadi targetnya bepergian namun tidak jarang ada juga genderu yang menjalankan aksinya ketika siang hari karena suatu alasan semisal tempat tinggal genderu tersebut berdekatan dengan tempat wanita yang menjadi targetnya sehingga dia akan lebih mudah dan leluasa dalam memantau situasi wanita yang menjadi korbannya nah diantaranya adalah wanita dengan weton kelahiran minggu pon minggu kliwon alasannya mengapa wanita dengan weton tersebut menjadi incaran genderu yaitu karena mereka memiliki aura kemerahan aura kemerahan itu umumnya berasal dari sifatnya yang suka marah-marah mudah tersinggung dan pendendam oleh karena itu bagi wanita yang memiliki weton seperti yang disebutkan ada baiknya untuk lebih memperkuat imannya agar tidak mudah ditipu daya oleh genderu di samping itu perhatikan lingkungan sekitar karena biasanya genderu senang sekali tinggal di pohon besar dengan daun yang lebat dan terlebih pohon sawo nah semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 terima kasih